Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini akan membahas tentang racikan rancum yang benar Jadi apabila kawan-kawan salah meracik pakan niatnya mau untung malah berpotensi jadi buntung Nah ini untuk racikan pakan yang biasa kita gunakan itu tidak dihitung secara sembarang Nah seperti kawan-kawan biasanya lihat untuk pakan kita biasanya campurannya seperti ini dedak, ampus tahu, konsentrat, ampus kelapa, dan azola dalam perbandingan seperti tersebut Nah ini untuk ampus kelapa perhitungan itu tidak bisa sembarang artinya kawan-kawan harus memang menghitung berapa kandungan proteinnya dan bahan-bahan apa saja yang cukup untuk memenuhi gizi pada pakan atau ransum ternak kita lalu bagaimana cara saya memastikan kandungan kandungan gizi dan protein Nah saya akan men-share format Excel yang saya gunakan untuk menghitung kandungan protein pada ransum ternak saya jadi bagi kawan-kawan yang ingin menghitung protein pakan saya akan menampilkan format Excel yang saya buat nanti akan saya share di link deskripsi kawan-kawan bisa mengunduhnya agar bisa mengubah-ubah sendiri atau otak-otak sendiri angka-angkanya untuk menyesuaikan berapa kandungan protein di masing-masing pakan yang kawan-kawan buat nah ini contohnya ini pakan yang saya gunakan saat ini kemarin ada kawan-kawan yang minta request tentang perituan protein juga di format Excel ini sudah dibikin sampai ke harga per kilogramnya jadi ini bisa kawan-kawan rubah sendiri untuk konsentret atau dedak atau jagung ini bisa dirubah sendiri nama bahan pakan yang tersedia di tempat kawan-kawan ini untuk kandungan proteinnya ini harus dirubah sendiri juga misal tempat kawan-kawan ada didapati onggok misalnya nah kita nasi laki kita ganti onggok onggok nah untuk proteinnya kawan-kawan harus mencari berapa protein onggok tinggal masuk ke google nanti tuliskan berapa kandungan protein kandungan protein onggok nah onggok dapat dijadikan sebagai sumber karbon dalam satu media karena masih banyak mengandung pati 70% yang tidak terekstrak tapi kan onggok protein kasarnya rendah yaitu 1,04% nah ini onggok bahannya proteinnya rendah nah kalau dedak bekatul dia agak tinggi makanya bekatul ini termasuk karbohidrat yang sangat bagus karena dia sumber karbohidrat tapi juga memiliki kandungan protein yang tinggi protein bekatul nah proteinnya disini dituliskan 17 gram ini untuk bekatul yang halus atau bekatul yang lembut tapi kalau standar bekatul nah disini dituliskan 8-12% protein dari dedak bekatul itu itu kondisi kering dan belum dipergmentasi kita kembali ke tadi dapati proteinnya tadi 1,04% kita tulis 1 saja eh bukan disini nah sudah ditulis seandainya kawan-kawan disana bahan onggok lebih murah dan banyak bisa banyak menggunakan onggok kita hapus seluruh bahan dulu dia akan menghitung sendiri jumlah protein dan harga postnya tapi kalau kawan-kawan baru men-set bahan baru seperti onggok tadi yang ini maka kawan-kawan harus mengisi proteinnya 1% juga harga per kilogramnya harga per kilogramnya disini nah disini dituliskan kali berapa dia hingga hapus saja kalinya misalkan cuma 300 perak kali 300 per kilo nah setelah itu kita isi seandainya kawan-kawan memakai onggoknya 10 kilogram nah dia langsung terisi harga costnya 3000 nah total pakan per kilonya 300 rupiah dan total pakan yang dapat 10 kilo nah tapi protein cuma 1% lalu misalkan kawan-kawan menggunakan konsentret ini saya menuliskan konsentret 37% karena konsentret yang saya gunakan adalah pokok pan 144 di pokok pan 144 itu proteinnya 36-38 kalau barat lain seperti seraya itu 36 kompit 32 masing-masing nanti kawan-kawan lihat saja di kertas apa itu kandungan gizi masing-masing konsentret biasanya ada misalkan konsentret kita pakai 4 kilo nah maka dia akan naik protein menjadi 11,3 harga per kilogramnya protein jadi 11,3 per kilogramnya 3500 lalu kawan-kawan mengambil dadak juga misalnya dadak disini digunakan 4 kilo dia akan turun karena memperbanyak jumlah pakan pakan yang didapat sudah 18 kilogram ini total bahan keseluruhan yang dihabiskan 63.000 dan kos per kilogramnya 3500 lalu misalkan kawan-kawan juga menambahkan tepung ikan 4 kilo nah harga per kilogramnya sudah 4200 protein lagi di 50% lalu kawan-kawan menambahkan jagung 2 kilo ini misal saja perumpamaan saja ini hanya cara penggunaan excelnya harga pakan naik jadi 4400 dikarenakan disini jagung agak mahal jadi jagung disini dihargai 7000 rupiah per kilogramnya protein juga turun karena jagung juga sumber terbaru hidrat akan didapatkan protein cuma 14,5 dan harga per kilogramnya sudah 4500 ini terpaksa kawan-kawan harus menaikkan proteinnya karena protein minimum itu untuk ayam kampung 17-18 itu minimum tapi kalau broiler dia perlunya 23 kalau ayam petelur indukan dia perlunya 17-18 tapi ayam petelur lebih kompleks karena sifat dari ayam petelur itu tidak terlalu adaptif dengan makanan buatan self mix jadi kalau kawan-kawan kurang membiasakan ayam dengan self mix ditambah self mix salah di dalam rumus maka kemungkinan besok ayam petelur tidak akan mau bertelur ini menaikkan protein bisa menaikkan tepung ikan atau konsentrat misalkan kita menaikkan konsentrat 2 kg lagi jadi 6 kg nah jadi protein naik jadi 16,2 dan total cost pakan per kg 5.000 apabila kawan-kawan ingin mengetahui rumus pakan disini disini menggunakan pakan kita hapus semuanya dulu pakan disini seperti di video-video perancikan pakan kita biasanya self mix kita menggunakan dedak 7 kg ampas kelapa ampas nyur ampas kelapa ini kita biasanya menggunakan 2 kg sama apabila kawan-kawan ingin memastikan kandungan proteinnya silahkan cek saja di google karena kawan-kawan akan mendapatkan sumber protein dari ampas kelapa hanya kalau apabila ada beberapa referensi pilih yang paling yang tengah-tengah saja jangan terlalu tinggi atau jangan terlalu rendah disini ampas tahu kita menggunakan 5 kg lalu biasanya azola 1 kg nah tinggal konsentret biasanya konsentret kita menggunakannya 4 kg nah kawan-kawan akan melihat proteinnya sudah 17% dan harga kos per kg hanya 3.900 per kg tapi saat ini konsentret lagi naik jadi yang terbaru ini kita bikin konsentret cuma 2 kg terus tepung ikan kita pakai 3 kg karena tepung ikan disini cuma harga 6.500 belum sampai ke tempat sampai ke tempatnya karena 500 rupiah sampai 1.000 jadi ini kita hargai di 7.500 itu pun masih tembus pakan cuma 3.675 rupiah atau 3.700 ditambah gula dan lain-lain nantinya tembus paling tinggi sekitar 3.800 nah ini cara kita menggunakan format XL yang saya buat ini agar bisa menghitung kandungan protein yang tepat nah itu yang penting yang kedua yang ingin saya informasikan kawan-kawan apabila ingin meracik pakar jangan sembarangan di dalam membuat campuran misal untuk bahan sendiri yang paling murah disini adalah ampas kelapa jangan karena dia bahan yang murah lalu kawan-kawan langsung menggunakan ampas kelapa dalam jumlah yang besar tanpa memperhitungkan kandungan karbohidrat lemak protein hewani dan protein abati jadi seandainya diasumsikan ini seperti piring makan maka tetap jumlah terbanyak adalah karbohidrat karbohidrat bisa didapat dari dedak jagung onggok roti afkir polat juga masuk tapi disini susah cari polat jadi karena tidak ada polat kita gunakan dedak dan jagung saja karena jagung juga mahal kita hanya menggunakan dedak untuk karbohidratnya tapi kawan-kawan harus ingat bahwa jumlahnya harus yang mendominasi seperti saat kita makan makan di piring maka jumlah nasi lebih banyak untuk ternak makan nasi bisa diganti dengan jagung atau dedak atau bahan-bahan yang mengandung karbohidrat tinggi kawan-kawan bisa mengisi jagung disini menjadi 4 kilo dan dedak 3 kilo atau 4 kilo juga gak apa-apa salah nah seperti ini yang penting jumlah nasi jadi jumlah yang dominan kita hanya menggunakan bahan yang relatif lebih murah jadi itu yang pertama lalu setelah ada karbohidrat kawan-kawan harus mempertimbangkan protein hewaninya atau kalau di kasus kita dipiring lauknya nah lauknya itu diambil dari konsentrat dan tepung ikan boleh dari tepung kepala udang dan lain-lain tapi saya merekomendasikan dua ini konsentrat dan tepung ikan nah seperti kita makan biasanya dia akan mengisi piring pada bagian pojok itu sekitar 20-30% jumlah protein hewani setelah protein hewani kawan-kawan juga boleh melengkapinya dengan protein nabati yaitu disini kita menggunakan ampestahu kadalai karena kadalai dari kacang-kacangan itu protein nabati boleh dari kecamba kulit kacang hijau dan lain-lain yang penting dia mengandung kandungan protein nabati yang agak tinggi ampestahu kita menggunakannya seandainya kita asumsikan tadi seperti makanan di piring maka nasi lauk dan tahu tempe nah tahu tempe ini biasanya jumlahnya juga tidak terlalu mendominasi boleh lebih banyak daripada lauk atau seimbang dengan lauk nah disini kita menambahkannya 5 kg sekitar kurang sedikit dari pakan dari protein hewani lalu ini ampas kelapa ini kita mengambil lemaknya maksimal hanya 10-20% boleh menggunakan ampas kelapa boleh menggunakan kopra dan lain sebagainya yang mengandung kandungan lemak agak banyak lalu sayur-sayuran itu 10% bisa masuk 20% lah maksimal kita menggunakan azola azola proteinnya 22 kita cuma menggunakan 1 kg karena ketersediaan bahan seandainya bahan agak banyak kita mungkin menggunakan 2-3 kg azola itu komposisinya kawan-kawan boleh menggunakan kangkung daun kestela daun kestela itu daun papaya daun ubi bisa digunakan daun singkong nanti kawan-kawan tinggal hanya perlu mencek berapa kandungan proteinnya misal kita gunakan disini daun papaya kita cek protein daun papaya ada papaya biasa ada papaya kering nah kandungan protein daun papaya dia 8% ini protein 8 gram per 100 gram ini 8% lumayan tinggi setara dengan bekatul di eh dedak yang kualitas agak rendah lemak dia ada mengandung 2% terus karbohidrat juga agak tinggi 11 jadi kawan-kawan jadi kawan-kawan bisa saja menambahkan daun papaya ini tadi dirubah 8% bisa ditambahkan ini 2 kilo seandainya kawan-kawan ada bahan tersedia turun di 16 tapi kos pakan dia menurun lagi ini gratis biasanya jadi kita hapus harganya tembusnya di 3341 3400 lah tapi proteinnya cuma 16,4 tapi nanti akan naik karena proses fermentasi seandainya kawan-kawan masih ingin lebih daripada ini boleh menambahkan lagi konsentrat 1 kilo eh terhapus dia jadi 3 kilo nah protein naik 17,3 harga pakan cuma 3700 seperti itu jangan kawan-kawan membuat pakat racikan hanya menghitung nah kosnya saja atau murahnya saja misal ini yang menjadikan kita mau untung malah buntung karena hanya mempertimbangkan kos atau harganya saja harga bahan saja misal kawan-kawan karena di tempat kawan-kawan onggok murah kawan-kawan gunakan onggok 10 kilo lalu daun papaya gratis digunakan lagi daun papaya 4 kilo lalu digunakan lagi ampas kelapa karena murah sekitar 300 rupiah saja digunakan 10 kilo bekato cuma digunakan 5 kilo dan tidak menggunakan konsentrat memang pakannya murah per kilogramnya hanya 810 rupiah kalau apabila kawan-kawan lihat video puternak-puternak di youtube dengan pakan murah alternatif dan lain sebagainya tanpa dia menghitung pakan kandungan protein pakan atau gizi pakan biasanya apabila kawan-kawan jenis pakan yang itu kebanyakan ayam itu akan nyilat atau bahkan mati kawan-kawan silahkan buktikan sendiri saya sudah mencoba rumus pakan ini 4 kali jadi sudah 4 kali berganti rumus pakan sampai yang terbaru yang terakhir yang tadi saya share untuk pakan ayam peturu juga saya sudah ganti 4 kali sampai dapat di rumus pakan ayam peturu saat ini jadi ini sudah saya anggap sangat stabil dengan harga yang lumayan murah tapi dia stabil untuk kandungan gizi karbohidrat protein lemak proteinnya juga sudah dicukup protein abati sama hewani terus ada sayur-sayuran untuk vitamin dan lain-lain nah itu untuk perhitungan pakan itu saja untuk video kali ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati